Intro Kali ini saya benci Pak Sob Saya minta maaf, saya sebutkan sini karena itu Wan Maharani 500 ribu Dan Nukro Pak Pramono dari 500 ribu Di Pak Nob kan selalu katanya, katanya, katanya Sebagai pribadi tentunya saya siap dikontasi dengan siapa saja Saya Pramono Anung Wibowo, Sekretaris Kabiner HOK tidak pernah memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi hidup kita Mungkin memuaskan bagi pembuat HOK Tetapi tidak memberikan pendidikan yang berarti bagi yang menikmati HOK itu sendiri Dan untuk itu saya percaya bahwa medkom.id akan memberikan, menyiarkan, menyampaikan Berita yang benar, berita yang baik, berita yang mendidik Dan sekaligus berita yang menyegarkan bagi publik Saya Yasona Halawli, Menteri Hukum dan HAM Bersama ini memohon Kepada seluruh masyarakat Indonesia Agar benar-benar mencintai bangsa ini dengan sepenuh hati Belakangan ini kita melihat kecenderungan menyebar berita-berita palsu Hopes dan juga informasi-informasi bohong Dan tanpa malu-malu kadang-kadang mempertahankan dan menyebarkan itu kepada publik Melalui smartphone dan lain-lain Untuk itu saya meminta kepada kita semua Stof menyebarkan kabar-kabar dan berita-berita bohong Karena itu akan memecah bangsa yang besar ini Mari kita sama-sama mencintai bangsa ini Dengan segala kerendahan hati Saya meminta kepada saudara saya Kita semua untuk menjaga bangsa ini dari perpecahan Saya Muhammad Hanif Zakhiri Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia Berita-berita palsu Atau informasi-informasi palsu Atau yang sering kita sebut sebagai hoax Merupakan sesuatu yang sangat amat berbahaya Kita tidak boleh termakan oleh hoax Kita tidak boleh memakan hoax Kita juga tidak boleh membuat dan menyebarkan hoax Karena dampaknya akan sangat besar Bisa menimbulkan perselisihan antar pribadi Bahkan perpecahan sebuah bangsa Nah oleh karenanya Sebagai generasi muda Sebagai warga bangsa yang cerdas Tentu kita harus bijak Mensikapi semua informasi dan berita yang datang kepada kita Dalam agama kita diajarkan untuk tabayun Untuk klarifikasi Untuk cek dan recheck Memastikan bahwa informasi Berita yang kita terima itu Benar adanya Hai Saya Mahfud MD Berpesan dengan sungguh-sungguh Kepada produsen Hoax Berhentilah membuat berita-berita hoax Karena Berita hoax itu Merusak kehidupan masyarakat Pada masyarakat bawah Dia bisa langsung ditelan sebagai berita yang benar Pada masyarakat Kelas menengah ke atas Dia sering menimbulkan adu domba Antara yang satu dengan yang lain Itu membahayakan kehidupan bangsa kita Saya berharap Medcom.id Bisa menjadi media Yang menyajikan berita-berita yang objektif Yang benar Dan juga bisa memberikan pelajaran Bagi masyarakat Agar masyarakat bisa mendapat manfaat Dari berita-berita yang ditayangkan Simak berita anti hoax Simak berita anti hoax Simak berita anti hoax Simak berita anti hoax Hanya di medcom.id Antinya hoax Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!